Tema Hukum Pidana Internasional. Kuliah umum yang diadakan FAUP diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan outcome-based education sebagai salah satu iku dalam dikti yang mengembangkan pembelajaran case study. Tema yang diangkat kali ini related dengan pengembangan case study metode dalam perkuliahan di FAUP dan terlebih lagi dalam kuliah umum kita kali ini berkaitan dengan case study. Narasumber yang kita hadirkan adalah Bapak Dr. Narendra Jatna S.H.L.M. Pak Narendra, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung dan beliau pula sebagai, sebenarnya pilih asing di Fakultas Hukum karena beliau sebagai juga dosen Fakultas Hukum di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Pasasila pada bagian Hukum Pidana. Kemudian berkaitan dengan tema kita kali ini adalah Hukum Pidana Internasional, Pak Narendra juga sangat kompeten. Dan selain beliau juga sebagai praktisi, beliau juga sebagai akademisi. Dalam kaitannya sebagai praktisi, dalam karirnya tercatat beliau pernah menjadi penuntutan kejahatan genoksida pada jam Pinsus, kemudian juga pernah menjadi kasut ekstradisida MLA, kemudian pernah juga mewakili kejaksaan agung dalam kapasitas untuk melakukan kerjasama LMA dalam kaitannya dengan Pidana Internasional. Sebelum kita dengarkan pemaparan beliau, terlebih dahulu kami mohon kepada Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Edi Pratomo untuk menyampaikan opening remarks pada tema kuliah umum yang akan kita diskusikan kali ini. Dengan segala hormat kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Edi Pratomo, ruang Zoom kami persilakan. Silakan Pak Dekan, mohon. Baik Pak Aswola, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya ingin menyapa Pak Dr. Narendra Jatna. Salam sejahtera. Ya, selamat siang. Salam sejahtera, Fendi. Apa kabar? Salam sejahtera. Kawan lama sejak muda nih, sampai sekarang masih muda aja Pak Narendra. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kita bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan program akademik ya, yang disampaikan oleh Pak Moderator Mas Aswola tadi. Dalam kerangka itulah, maka pilihan kita kepada Pak Dr. Narendra. Ya, yang dinilai sangat relevan dengan topik dan sangat relevan dengan pengalaman beliau sebagai akademisen dan juga praktisens. Ya, jadi memang kita dalam iku itu ya, dikatakan kinerja utama ini kita perlu mendengarkan, perlu mengundang, perlu ada kontribusi langsung dari para praktisi yang juga memiliki background akademisi yang cukup gitu. topik hari ini tentang hukum pidana internasional. Dan ini kita perlu nanti diskusi terkait dengan hal-hal yang selama ini dialami juga oleh Indonesia ya. Kita memiliki pengalaman yang cukup rumit ya. Question of East Timur, Pak Narendra masih ingat ya. Kita dinilai juga melawan kejahatan, crimes against humanity di Timur-Timur. Sekarang Timur-Leste ya. Dan tentu nanti Pak Narendra bisa memberikan highlight tentang mengapa kita sampai sekarang tidak punya niat dan tidak pernah membahas tentang ratifikasi Statut Paroma, ICC. Itu adalah bagian daripada pekerjaan rumah yang cukup pelik, apalagi dari aspek hukum cara pidana internasional. Situasi lain di wilayah kita juga ada kasus rohingnya, kasus Myanmar ya. Yang mungkin merupakan bagian dari kasus-kasus yang mungkin nanti bisa dibahas oleh teman-teman mahasiswa dan para dosen ya. Selagi kita memiliki narasumber yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Kita masih ingat okupasi Amerika Serikat di Iraq ya kan, di Libya, Rusia di Syria, dan Rusia sekarang di Ukraina. Itu juga bagian daripada crimes against humanity. Bahkan Rusia sudah dituduh melakukan pelanggaran berat HAM di wilayah Bukha di Donetsk. Sebelah Timur Ukraina yang berdekatan dengan Rusia. Military aggression dan invasion juga bagian daripada pelanggaran berat HAM. Kalau kita mempelajari bidang internasional, kita pasti ingat Nuremberg Trial ya. The case of Wandain Burundi yang sangat kejam ya. Beberapa puluh tahun yang lalu. Menurut saya Indonesia telah melakukan berbagai langkah-langkah yang sangat relevant dengan adanya undang-undang pengadilan HAM, undang-undang HAM. Kita termasuk negara yang paling pertama memiliki Komnas HAM di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan pada zaman Pak Suharto sebagai presiden. Komnas HAM itu berdiri sampai sekarang. Meskipun human rights record kita selalu dinilai negatif oleh Bia Barat ya. Oleh Amerika Serikat baru-baru ini mengeluarkan country report tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Sementara Amerika sendiri juga melakukan pelanggaran berat yang luar biasa di berbagai wilayah di dunia. Amerika lari begitu saja mengingatkan Afghanistan without any responsibility. jadi dengan adanya beberapa kasus dan asas-asas pitan internasional yang akan disampaikan oleh Pak Tonton Narindra para mahasiswa dan para dosen akan mempertajam satu cakrawala baru ya karena Pak Narindra juga akan memberikan kes-kes terkini gitu ya. Dan ada beberapa sangkut paut dengan apa yang selama ini kita lakukan dalam kerangka keterkaitan dengan pitan internasional. Kalau antara kejaksaan dengan KMU ini biasanya kita bicara tentang mutual legal assistance kita bicara tentang asset recovery bicara tentang extradition treaty yang akhir-akhir ini adalah dengan Singapura. Itu juga terkait dengan hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip dasar hukum internasional khususnya pidana internasional. Selamat kali Pak Tonton Narindra you are here with us karena apalagi sekarang saya menjadi kepala biru perencanaan jadi saya turut bangga Insya Allah Pak Narindra in the very near future akan menjadi jam gitu ya. Luar biasa nih. Sekali lagi marilah saya ingin mengajak kepada para peserta ya Sibitas Akademika Flokota Sukum Universitas Pancasila pimpin dengan sekena pimpinan akan mendengarkan dengan seksama pembahasan atau presentasi Pak Tonton Narindra baiklah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dengan demikian maka kuliah umum ini sesuai dengan keinginan Pak Moderator tadi mudah-mudahan terlaksan dengan baik dan kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim demikian Pak Aswola Pak Pembahasan akan pilihan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Dekan untuk opening remarks-nya baik untuk memersingkat waktu kami langsung persilahkan kepada Bapak Dr. Narindra Jatna untuk menyampaikan materi mengenai hukum bidan internasional dengan segala pembahasannya dari segi ruang lingkup proses kemudian sampai dengan isu-isu terkini terkait dengan bidan internasional kepada Bapak Narendra ruang zoom dipersilahkan silahkan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam sejahtera buat kita semua Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Pak Dekan Pak Edi Platomo beliau ini mentor saya nih waktu jaman-jamannya menangani kasus tim-tim tahun 2000 sampai 2002 Pak Pak Dekan beliau banyak memberikan perspektif yang lain karena memang kalau diistilahkan apa ya itu unprecedented karena tim-tim memang timnya itu the one and only gak mungkin jaksa-jaksa yang setelah melewati itu nangani kasus tim-tim lagi memang suatu pengalaman yang luar biasa yang bisa saya dapatkan Pak Dekan Traf Edi pada zaman beliau masih menjabat di Kemenlu sungguh suatu kolaborasi yang yang hebat antara kejaksaan dengan pihak Kemenlu waktu itu dan juga Pera Wadek rekan-rekan dosen Bapak Ibu sekalian peserta mahasiswa juga jadi saya mulai dengan judulnya lebih ke mungkin orang tanya-tanya dulu judulnya Hukum Pidana Internasional ini memang judulnya agak menggelitik Bapak Ibu sekalian karena kalau lihat buku cetak di toko-toko buku itu ada dua kelompok Hukum Pidana Internasional yang isinya sebetulnya pidana tindak pidana transnasional ada yang isinya HAM ini kalau kata saya masalah terjemahan kenapa terjemahan karena bahasa Indonesia internasional transnasional dianggap kurang lebih sama jadi maksudnya apa ini ini sangat mendasar banget mendasarnya kenapa karena yang satu membahas khusus kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang satunya membahas soal kejahatan-kejahatan yang punya nuansa lintas negara jadi dari judulnya saja sudah menggelitik karena nanti akan ketemu dua buku cetak yang judulnya sama-sama hukum pidana internasional yang satu membahas hambrat yang satu membahas kejahatan lintas negara yang mana yang betul pertanyaan pasti itu nah sebelum saya masuk ke pidana internasional kita lihat dulu ini definisi saya ambil dari UNODC dari UNTOC United Nations Transnational Organized Crime itu disebutkan hukum pidana transnasional itu atau lintas negara apabila tindak pidananya itu dilakukan di lebih suatu wilayah negara di suatu negara tetapi persiapan perencanaan pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain di suatu wilayah negara tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih satu wilayah negara ataupun di suatu wilayah negara tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan negara lain contoh-contoh yang klasik mungkin kita ingat bom Bali ya kan bomnya terjadi di Bali rancangnya itu di Bangkok di Thailand pesertanya itu ada orang Thailandnya juga ada orang Malaysia juga itu contohnya nah kalau yang lebih agak sanggar kayak itu suatu wilayah negara tapi melibatkan tindak pidana atau organisasi contohnya apa Yakuza itu mafia-mafia kalau melakukan di Indonesia siapapun itu dalam konteks internasional dia sudah masuk dalam masuk dalam ranah hukum pidana transnasional bukan hukum pidana internasional nah hukum pidana internasional itu sendiri apa sih ini pun masih menyisakan beberapa pertanyaan apa pelanggaran hak asisi manusia biasa itu sudah masuk ke dalam hukum pidana internasional atau disebut juga tindak pidana HAM kok tindak pidana apa pelanggaran ya nah ini balik lagi selalu kita ketemu dalam konteks pilihan kata dan translasi istilah hukum dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia kalau dalam konteks Indonesia sebetulnya lebih tepat tindak pidana pelanggaran HAM yang berat atau pelanggaran berat HAM tapi kenapa pakai pelanggaran HAM ternyata kata-kata pelanggaran ini padanan dari gross violation of human rights kan ada violation maka pilihan katanya jadi pelanggaran minggu loh kok ini kok pelanggaran kok kesannya heavy banget tapi ternyata terminologi yang digunakan adalah sebagai padanan gross violation of human rights jadi karena pakai violation maka istilah hebatku yang sebagaimana bunyi undang-undang digunakan bukan tindak pidana berat HAM tapi dipakai pelanggaran HAM yang berat jadi kalau nanti ngelihat dalam konteks internasional maka hukum pidana internasional sudah dapat pastinya berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat nah tapi balik lagi di Indonesia lain lagi mau cek boleh kalau iseng mungkin bapak ibu sekalian cek di google hukum pidana internasional yang menerjemahkan sebagai internasional itu biasanya blog ataupun situs-situs yang berbahasa Indonesia tapi kalau dibikin internasional crimes pasti membahasnya tentang pelanggaran HAM yang berat itu kalau dalam bahasa lain atau bahasa Inggris lah yang paling umum yang kita temui tapi kalau konteks Indonesia nanti akan tumpang tindi dengan yang menjelaskan dengan kejahatan transnasional ini lagi-lagi ya ternyata pemilihan istilah hukum ataupun translasi suatu bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dan beberapa aspek menimbulkan beberapa permasalahan mendasar gak? wah saya mendasar karena pohonnya akan beda yang satu kejahatan transnasional yang satu kaitannya dengan pererangan berat HAM tentu ini adalah dua hal yang beda sama sekali nah kalau lihat extraordinary trans ini kayaknya kita akrab semua ini bahkan kita ini luar biasa ya bahkan tindak pidana korupsi pun digolongkan sebagai extraordinary crimes apa itu? cabul anak pajak itu pun digolongkan sebagai extraordinary ternyata kalau kita boleh cek ini ala-ala Indonesia banget ya ternyata kenapa? balik lagi kalau iseng klik di google extraordinary crime ternyata hanya kaitannya dengan seleraan HAM yang berat tidak untuk tindak pidana lain loh kenapa kenapa isla ini lebih akrab dengan tindak pidana korupsi tampaknya ini penyusun tindak pidana korupsi sedang jatuh cinta dengan statu teroma jadi semangat statu teroma itu diinjeksi ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita sehingga kemudian tidak pidana pidana yang lebih dikenal di Indonesia sebagai extraordinary crime padahal kalau dimaksud dengan extraordinary crime kenapa? karena dia boleh tidak tunduk kepada asas-asas hukum pidana yang berlaku umum seperti yang satu apa? asas legalitas HAM itu tidak tunduk tempus deliktinya bisa berlaku surut padahal tidak boleh kalau asas nullum deliktum nulla puna sine previa legipunale tidak bisa dipidana atas suatu dasar hukum yang berlaku surut tapi untuk HAM yang berat boleh berlaku surut itu salah satu kenapa dibilang extraordinary hal lain apa? bersifat supranasional kenapa? lukus deliktinya gak laku karena kalau ICC kalau dia punya kompetensi untuk menangani kasusnya tapi kompetensi belakangnya saya jelaskan ya maka jurisdiksi nasional itu kalah seolah-olah ICC itu pengadilan yang bersifat supranasional karena kedaulatan nasional seolah-olah hilang dan ada lagi asas yang disimpangi dari pelanggan HAM berat ini apa itu? ini habis ini idem gak laku dia bisa mengulangi lagi sidang untuk kasus yang sama kalau pakai ICC ya dan juga lagi-lagi ini asas yang tidak digunakan di dalam pelanggan HAM yang berat adalah dia tidak kena ada luar makanya kalau nonton barangnya itu tahun lalu ada kakek-kakek yang sudah sangat tua usianya sudah 90-an hampir 100 tahun di Argentina ditangkap karena ternyata dia dulu terlibat waktu melakukan apa itu pembantai genosida terhadap Yahudi dia melayani ke Argentina ketahuan dia bekas petugas Nazi dia walaupun sudah sangat sepuh pun kejadian kejadiannya sudah lewat kalau sudah lewat tahun 1945 kalau kita pakai 20 tahun saja tahun 1965 sudah selesai ini tahun 2021 karena dia masih hidup dan ternyata dikenemukan bukti-bukti dia adalah anggota Nazi yang terlibat di dalam melakukan pembantai orang Yahudi waktu Perang Dunia Kedua dia tetap dilakukan penegakan hukum terhadap dia kenapa? karena tidak mengenal the lower side once it was stated sebagai tindak pidana hambrat maka dia tidak kenal the lower side nah bertermin dari kenapa dibilang khusus extraordinary crime-nya hambrat maka sebetulnya kalau secara akademik maka penyebutan tindak pidana kondisi sebagai hambrat jadi tidak cocok-cocok amat kenapa? karena dia tetap tunduk dengan asas legalitas jurisdiksinya tetap bersifat nasional tetap berlaku nebes dan idem dan juga batasan dan luarsa jadi dalam konteks-konteks ini sebetulnya jadi tidak tepat penamaan tindak pidana lain yang dianggap di Indonesia sebagai extra ordinary crime karena status extra ordinary crime ini sebetulnya hanya berlaku bagi peranggan ham yang gerat bukan untuk tindak pidana yang lain nah ini juga tadi saya dapat bisikan juga ini katanya di masa sepulang Pak Dekan ini mau dapat bisikan katanya gimana sih statut teroma ini kok Indonesia gak kepengen apa benar ratifikasi enggak nah jadi kalau kita lihat kalau dia mau kita ratifikasi sebagaimana prinsip dualisme yang dianud di Indonesia berdasarkan undang-undang 12 tahun 2011 maka seharusnya kalau kita mengambil semangat statut teroma maka kita ratifikasi dulu ya pihak dulu signing party kita ratifikasi tapi nyatanya di catatan yang saya punya jangankan anggota sampai saat ini kita belum signing party terus statut teroma jadi bisa enggak ICC masuk kodam konteks ini jadi enggak bisa masuk lo emang kenapa ini pertanyaan menggelitik jadi ada semacam asas yang di Indonesia belum umum dipahami ada namanya asas denasionalisasi apa itu asas itu asas denasionalisasi adalah suatu hukum nasional yang isinya sebetulnya ketentuan yang bersifat internasional regardless walaupun tidak ada ratifikasi ataupun kita menandatangani tapi muatan substansinya mengabsorb beberapa ketentuan yang bersifat internasional ratifikasi ya tidak juga penekatan ini namanya menggunakan prinsip denasionalisasi hukum nasional jadi seolah-olah hukum internasional langsung masuk padahal kita dualisme kalau dualisme tidak bisa langsung masuk harus menjadi bagian hukum nasional kalau ini tidak masuk karena waktu nyusun undang-undang nasionalnya prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum internasional itu sudah dimasukkan ke dalam hukum nasionalnya nah pendekatan ini namanya pendekatan prinsip denasionalisasi hukum nasional banyak oh banyak juga sih undang-undang ITE itu kalau dilihat di intip-intip dia lebih ada berapa asas mengikuti dengan Uni Eropa konvensi cybercrime Uni Eropa walaupun kita bukan anggota tidak signing party jadi pendekatan seperti ini tampaknya digunakan Indonesia juga untuk beberapa jenis tindak pidana termasuk hal ini kuliah umum yang ini termasuk untuk pelanggaran HAM yang berat jadi walaupun kita belum sebagai pihak yang menandatangani apalagi beraktifikasi tapi beberapa norma di dalam HAM berat sudah masuk ke dalam undang-undang nomor 6 26 tahun 2000 bahkan yang lebih menggelitik adalah norma dalam HAM berat ini justru lebih populer di Indonesia untuk tindak pidana korupsi kenapa kita intip sedikit balik lagi slide yang tadi ambil contoh dulu suatu undang-undang KP yang dulu kan dia tidak kenal SP3 penghentian pendidikan ini normanya logiknya sama dengan HAM berat jadi once dia ditetapkan sebagai pelanggan HAM yang berat tidak ada dari luar sana ini kan semangatnya kurang lebih sama terus ada lagi KPK bisa mengambil alih apabila kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak mau dan tidak mampu nah ini betul nanti saya jelaskan soal complementary principle yang dimiliki oleh international court atau international tribunal termasuk penyebutan extraordinary crime jadi lagi-lagi ternyata norma yang ada di pelanggan HAM berat ini di Indonesia justru lebih populer dikenal tapi dalam konteks tindak pidang korupsi cocok nggak kalau sebagai politik hukum pasti saya jalankan namun dalam konteks akademis ini bisa menjadi suatu bahan wacana apakah ini sudah tepat apa tidak kalau menurut hemat saya sih ya nggak cocok cocok amat karena memang beda normanya beda pohonnya tapi itulah di Indonesia justru istilah-istilah ini bahkan normanya lebih kita kenal dalam konteks tindak pidana korupsi salah satu kekhasan dalam keberlakuan ICC itu ada namanya complementary principle kenapa complementary jadi ICC pun nggak bisa setan bertah dia menginisiasi menyidangkan kasus HAM berat kalau memang negara nasionalnya sudah melenggarakan dengan baik jadi dia sifatnya komplimen aja pelengkap dia bareng bisa masuk kalau negara anggota ya maksudnya udah tanda tangan itu dianggap tidak mau dan tidak mampu jadi unwilling dan unable ini lagi-lagi istilah tidak mau dan tidak mampu ini dipakai di undang-undang korupsi apabila polisi dan jaksa dianggap tidak mau dan tidak mampu dalam lenggar korupsi maka bisa diambil alih oleh KPK jadi ini memang luar biasa bangsa kita bisa meramulah norma yang ada di tempat lain dimasukkan dalam tindak pidana korupsi cocok nggak? ya kok serang akademisi nggak cocok politik hukum kok udah dipakai pasti saya pakai tapi dalam segi akademis ini perlu dibahas lagi kalau bahasa saya mesti ada pembahasan seberapa jauh pengaruhnya statu teroma dalam tindak pidana korupsi Indonesia pasti ini suatu subjek yang menarik untuk menjadi bahan kajian kita semua dan apalagi yang membuat bahwa ICC itu sifatnya pelengkap ya mesti negara yang sudah meraktifikasi kalau belum ke Indonesia nggak bisa ya nah jadi ada berapa jenis sih pengadilan HAM berat ya pengadilan HAM berat itu ada tiga kompok yang pertama pengadilan HAM yang langsung dibawa ICC ya nanti contoh-contohnya saya sebutkan yang kedua hybrid itu kayak Kamboja jadi dilaksanakan oleh PBB juga dilaksanakan oleh negaranya negara nasional yaitu Kamboja dan juga yang satu-satunya di dunia under national law itu hanya Indonesia wah nggak berhasil kan Pak kasus-kasusnya kan katanya bebas semua ujungnya terlepas dari putusan akhirnya namun secara akademis dan secara internasional sistem Indonesia yang mempunyai pengadilan HAM berat yang tersendiri ini diakui sebagai salah satu bentuk pengadilan HAM yaitu selain yang langsung dibawah PBB ataupun yang hybrid atau hibrida PBB plus negara nasional dan negara nasional atau negara Indonesia seperti Indonesia yang menyelidikan sendiri pengadilan HAM yang beratnya tersebut di jurisdiksi nasionalnya sampai saat ini di catatan saya di dunia satu-satunya negara yang punya national law yang mengatasi pengadilan HAM berat itu hanya Indonesia jadi secara literatur dan akademik walaupun mungkin hasilnya belum memuaskan beberapa pihak patut menjadi suatu catatan tersendiri dan kebanggaan bahwa pengadilan HAM berat Indonesia ini diakui sebagai salah satu variable dalam bentuk pengadilan HAM berat selain ICC maupun yang hybrid nah lebih lanjut ini ini kapan sih ICC bisa masuk karena saya kadang-kadang dengar tuh ini Indonesia kelewatan saya hak asasi manusia saya sudah dilanggar saya mau labor ke PBB bayang ICC ambil alih nah itu bluffing karena hampir dapat dipastikan gak mungkin kalau pelanggaran HAM biasa tuh langsung PBB ambil alih ongkosnya mahal mekanisme hybrid itu timbul karena PBB pun gak cukup biaya untuk bisa melangsungkan sidang HAM berat langsung dibawa ICC jadi kalau dibilang cuma HAM biasa mau diambil alih PBB itu nge-bluffing itu dia ya gaya-gayaan aja karena hampir tidak mungkin karena mesti HAM yang berat dan ingat ada prinsip apa complementary principle apabila negara tersebut dianggap tidak mau dan tidak mampu itu pun kalau negara anggota kan Indonesia tidak anggota dan semua upaya dan hukum nasionalnya exhausted udah dipakai semua baru ICC bisa masuk itu pun kalau dia negara anggota kalau disini kalimatnya kapan dia bisa masuk apabila bahwa kasus yang disidik atau dituntut suatu geara yang punya restiksi atas hal tersebut apabila dia dianggap tidak mau dan tidak mampu untuk melakukan penjidikan dan penuntutan atas kasus HAM berat itu atau sudah dilakukan investigasi tapi ternyata tidak mau dilakukan penuntutan gitu loh ini pun dianggap dia tidak mau dan tidak mampu untuk melakukan penuntutannya ataupun dia dianggap sudah disidangkan tapi sidangnya ternyata tidak dianggap standar tidak tidak memadai gitu atau kasusnya memang dilakukan disidangkan namun tidak dilaksanakan dengan sebaik-baik kalau pengadilan nasionalnya dan itu dengan catatan tadi mesti anggota ICC Indonesia enggak jadi kalau ada orang yang sarang bapak ibu sekalian atau akan-rekan menyaksikan di media masa atau media elektronik bilang saya akan bawa kasus HAM saya ke ICC dia lagi bercanda aja itu nggak nggak bakal kejadian lebih gaya lah ngomong ICC kayak bahasa asing tapi karena hampir dapat dipastikan nggak mungkin ICC nangani kasus HAM biasa karena jenis anak HAM dan ongkosnya mahal masa karena satu individu terus muncul ICC nangani Indonesia ya nggak mungkin tapi buat ngebluff ya cukup dada tapi lagi-lagi itu pilihan juga ya boleh boleh aja tapi secara akademis tampaknya kalau memang ada yang melaporkan demikian ke PBB sangat sulit kalau dibilang persentasenya sangat minim sekali kasusnya akan diambil oleh ICC Indonesia kenapa punya kalau usut punya usut inilah yang menjodohkan saya dengan Pak Dekan kalau nggak ada kasus HAM tim-tim pasca jajak pendapat pecah itu saya tidak berjodoh dengan Pak Dekan karena kita dijodohkan dengan kesiwa kerusuhan pasca jajak pendapat di tim-tim jadi saya berjodoh sebagai yang sangat junior saya sangat terima kasih dengan Pak Dekan ini karena beliau mau berbagi ilmu dan pengalamannya yang luar biasa kepada kami kami yang muda hingga Alhamdulillah penanganan tim-tim ini saya bilang tadi terlepas dari bunyi putusannya bisa dikatakan sukses kenapa? karena diakui secara internasional sebagai salah satu variable untuk pengadilan HAM di dunia nah jadi Indonesia dulu tidak langsung undang-undang karena kondisi gawat dimana ada desakan ICC mengambil dan betul Pak Dekan bilang ada desakan untuk Indonesia meratifikasi tapi di sisi lain kita paham bahwa ICC pun tidak bisa langsung apabila national state atau negara SOT Indonesia punya punya peradilan HAM-nya sendiri atau Nangani sendiri yang dianggap cukup memadai jadi karena pecah kasus HAM berat lepas cajajak pendapat di tim-tim dibuat lapter pun nomor 1 tahun 1999 yang membedakan dengan undang-undang nomor 1 nomor 26 tahun 2000 adalah walaupun ini berlaku surat karena kenapa surat karena namanya perpunya ada belakangan sesuai pasca jajak pendapat yang di belakangnya kan berlaku surat maka dia tidak memerlukan namanya rekomendasi dari parlemen untuk penyataan pelanggan hambrat yang berlaku berlangsung di masa lalu karena memang spesifik dia khusus sebetulnya pada muasalnya ini untuk menangani risu penangan hambrat yang muncul setelah pasca jajak pendapat tim-tim yang menyatakan diri terpisah dari Indonesia apakah ini salah atau tidak memenuhi saya langsung lompat kalau dalam konteks bahwa tidak ada tanda-tanda misalnya ICC mau masuk atau tidak maka apa yang kita lakukan ini bisa dianggap cukup memadai secara standar internasional bahwa hukum nasional kita ini membuat kita tidak dianggap tidak mau dan tidak mampu karena kita dianggap mau dan mampu menengani kasus penyataan hambrat di Indonesia selepas dengan hasilnya tadi namun secara prosedur dan sistem ini dianggap sudah memadai pengadilan ham itu bagaimana sebetulnya pengadilan ham ini pengadilan khusus yang ada di bawah pengadilan umum yang tempatnya ada di spesifik tidak semua tempat ada di Medan, Jakarta Pusat Surabaya dan Makassar hanya 4 tempat pengadilan negeri yang bisa menangani kasus penyataan ham yang berat itu yaitu di 4 tempat nah ini untuk apa ini untuk kasus-kasus yang muncul setelah tahun 2000 loh emang ada bedanya Pak? ada jadi pengadilan ham yang berat ini yang di 4 tempat ini khusus untuk peristiwa ham yang terjadi setelah tahun 2000 loh yang sebelum tahun 2000 gimana Pak sidangnya? nah ini yang selalu di perdebatan secara nasional loh kan pengadilannya sudah ada Pak langsung dong kasus apa misalnya perban GTI ataupun yang lain-lain eh tunggu dulu kalau untuk tretok aktif pengadilannya pun masih khusus yaitu pengadilan ham ad hoc dimana DPR yang menentukan apakah yang retroaktif ini bisa dilakukan hasilnya disampaikan kepada Presiden dimana Presiden kemudian membentuk pengadilan ham ad hoc jadi bagaimana hukum beratirannya bisa jalan kalau pengadilan ham ad hoc belum ada ini debatnya memang kadang-kadang gak enggak ya oh di publik ini seolah-olah loh kan pengadilannya ada iya tunggu dulu karena ad hoc jangankan pengadilannya jaksa yang menangani pun dan penyidiknya pun khusus usianya gak boleh muda nih Mas Hasbullah kalau mau jadi penyidik ham berat yang retroaktif gak boleh ikut belum 40 dia masih muda banget kalau belum 40 gak boleh dan dilantik lagi baik penyidik maupun penuntut umumnya karena kenapa karena mandat penuntutan itu kan untuk yang tidak berlaku surut karena berlaku surut maka penyidik penuntut umum bahkan hakimnya pengadilannya pun dilantik lagi khusus dalam konteks ad hoc nya tadi ya jadi gak segampang yang dibayangkan orang oh pengadilannya kan sudah ada pak gak pengadilan itu ada hanya langsung bisa jalan nah ini saya ambil contoh misalnya ini kasus yang lagi hangat nih untuk ham berat kasus paniai yang di Papua itu kalau paniai gak ada pengadilan ham ad hoc yang langsung nanti kemungkinan sidangnya di Makasar ya kalau liat dari retaknya ya jadi pengadilan ham berat yang ada di PN Makasar ya jadi tidak perlu dibentuk pengadilan ham ad hoc nya kenapa karena terjadinya setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2000 oh tapi pak kan itu digugat oleh MK ya betul 2 kali tapi dari yang digugat di MK 2 kali itu pun saya ambil yang 2 aja karena banyak gugatan juga ini menyatakan bahwa proses untuk kreator aktif perlu juga DPR jadi gak salah dan kalimat yang dugaan itu dihapus tapi tetap pada prinsipnya yang menemukan ada kejahatan yang bersifat kreator aktif ditentukan oleh DPR loh kenapa filosofinya DPR karena ini berkaitan dengan politik hukum suatu bangsa kalau semua dianggap genosida kata saya ini jangan-jangan perang bubat itu pembantaian dihapitaloka dan kawan-kawan pada zaman Majapahit bisa dianggap hamrat yang masih berlaku itu karena kata genosida terhadap etnis Sunda katanya dilakukan oleh gajah Mada dan kawan-kawan kan repot betul ya jadi mesti dibatasi secara politik hukum itu harus ditentukan dulu oleh wakil rakyatnya apakah kasus yang bersifat retroaktif ini bisa dijadikan kasus yang ditangani penangannya secara adjudikasi di pengadilan ya kalau nggak tadi saya bilang kasus pembantaian itu sengketa ken arak sama empung gandring pun bisa nggak hamil berat sistematis sampai tujuh orang mati akibat satu kris saja nggak segampang itu itu yang saya sampaikan kalau nggak semuanya saya jadi sibuk gugat-menggugat nah saya agak lompat lagi nih karena saya harus gugat-menggugat apakah pengadilan ham ini menjadi suatu yang sangat penting jadi pengadilan ham berat itu semangatnya sebenarnya bukan menghukum inti dari pengadilan ham itu seperti healing process untuk mengobati luka-luka suatu bangsa karena adanya suatu pelangguran ham tidak semata-mata mengutamakan pemidana tapi lagi-lagi nih di Indonesia tampaknya lebih laku kalau untuk orang dipidana padahal untuk ham lebih mengutamakan adanya healing process penyembuhan atas luka-luka yang timbul karena ada pengadilan ham yang berat nah tadi di depan saya udah ngomong bahwa Indonesia melakukan denasionalisasi hukum nasionalnya dengan mengambil beberapa norma yang ada di dalam Statut Teroma ke dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun tahun 2000 nah apa yang membedakan nah di dalam Statut Teroma kejahatan atau pelanggan ham yang berat itu ada empat jenis tadi Pak Dekan sempat lontarkan dikit yaitu ada crimes against humanity atau kejahatan kemanusiaan genocide atau genosida nah ini Pak Dekan sebutkan yang dituding-tuding ini dikatakan ke-Rusia sekarang Act of Aggression atau Act of War loh kok gak dikenal di Indonesia iya karena di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu yang kita pakai hanya dua jenis tindak pidana yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida apa sih yang dimaksud dalam ini kita punya definisi sebenarnya nah untuk genosidanya di Indonesia adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seru atau sebagian kelompok bangsa deras kelompok etis kelompok agama dengan cara yang seperti bawahnya macam-macamnya ada membunuh cinta fisik atau pindah paksa masuk anak-anak disini itu genosida Indonesia menganggap ini termasuk kejahatan hambrat dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan apa itu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil ini kemanusiaan kok saya kasih bold meluas atau sistematik ini lagi-lagi ternyata penyusun tindak pidana kemanusiaan kita betul-betul jatuh cinta ini sama status karena kalimat meluas dia bukan atau pakai dan meluas dan sistematik ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana menyebar luasnya korupsi di Indonesia padahal kalau lihat di sini ini norma yang ada di pelanggan ham yang berat maka sebenarnya kalau ada studi penelitian tentang membandingkan status yang terhormat dengan tindak pidana korupsi Indonesia ini luar biasa ini influencer tinggi bahkan lebih lanjut ini di Indonesia kata-kata meluas dan sistematis ini dipakai juga untuk apa tindak pidana pemilu ada kecerangan bersifat meluas dan sistematis wah luar biasa padahal ini adalah unsur yang ada di dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tapi di Indonesia kita membuat suatu apa ya kreatifitas yang luar biasa selain di injeksi ke dalam tindak pidana korupsi eh dipakai juga di dalam tindak pidana pemilu wah luar biasa memang kita ini punya kemampuan yang sungguh canggih menggunakan norma-norma yang tidak terpikirkan sebelumnya unprecedented jadi mungkin satu-satunya di dunia ini usul meluas dan sistematis yang ada di hambrat ini yang kemudian masuk ke dalam ranah tindak pidana kerusi dan bahkan tindak pidana pemilu luar biasa nah kalau di dunia sendiri gimana nih pengadilan hambrat ini pemicunya apa ya kalau mau pakai perspektif yang agak lain kalimat yang sederhana mereka-mereka yang kalah perang dunia kedua yaitu Jerman dengan pengadilan apa ham tribunal tribunal ham di Nuremberg dengan juga yang di Tokyo ya kalau melihat selintas ini ya mereka yang kalah perang ini ya baik pihak Jerman maupun pihak Jepang kenapa ya karena sebetulnya ini muncul untuk mencegah timbulnya perang dunia lagi dan perbuatan perbuatan yang di luar kemanusiaan yang ada pada saat itu seperti perbudakan seksual apa itu Jukun Iyanfu yang zaman Jepang atau rentetan dengan rap of Nanking waktu itu walaupun tidak disidangkan lebih kepada serang dunia keduanya ataupun apa apa itu apa itu pembantayan Yahudi itu juga ya termasuk hal yang tidak ingin diulang kembali ya makanya dilakukan pembantayan HAM bagi mereka yang tanda kutip tadi yang kalah terang baik baik untuk Jerman maupun Tokyo jadi aspek seperti ini pun sebutnya perlu menyepertimbangan Bapak Ibu sekalian ini melakukan HAM berat khususnya melibatkan internasional atau PBB ICC ini gak mudah karena stikmanisasi atau stempel bahwa yang di sidang HAMRAT ini kalah terang ini menjadi suatu beban juga bagi negara nasional yang dikenakan pembelakuan ICC atau tribunal untuk penanganan kasus HAMRAT di negara ini sendiri ya jadi contohnya apa nih pengalaman internasional yang ada saat ini jadi setelah Tokyo di dalam itu ada ICT ICTY untuk Yugoslavia jadi masih ingat kasus Serbia itu nah ini yang Sulawodan Milosevic itu itu ada langsung di bawah ICC yang di The Hague atau Den Haag termasuk yang di Rwanda ataupun yang di Darfur tapi kalau lihat ternyata kasusnya makin banyak ini kayaknya PBB juga kekurangan dukungan finansial ini maka dia membuat satu variable apa itu hybrid ya hibrida kalau saya sampai becana nih kok di kuping saya kayak ngomongin ini seunggulat ini kayak kelapa hibrida gitu loh padahal ini kan hybrid maksudnya nah apa itu itu kaitannya dengan kasus Syria Leon ya kemudian juga Kamboja juga yang Ravik Hariri yang di Libanon maupun yang di Kosovo itu udah hybrid nah kalau Indonesia sampai saat ini ada empat jenis yang masuk ke tahap adjudikasi yang ad hoc dua yaitu Timur Timur dan Tanjung Priok yang hambrat yang sudah terjadi setelah undang-undang 26 tahun ada dua yaitu yang di walmena dan yang nanti akan bergulir yang pelanggan hambrat yang dipaniai gitu jadi ada dua jenis kita ya yang ad hoc dan yang non ad hoc yang internasional dua ya ada yang langsung dibawah PBB yang setelah Tokyo dan Jerman yaitu Yugoslavia Rwanda dan Darfur dan yang hybrid yaitu yang Syria Leon Kamboja Libanon dan Kosovo nah ini tadi Pak Dekan juga udah nyetil-nyetil saya sedikit ini walaupun isunya sensitif ya tapi saya tidak mau bela mana-mana ya gak bela Rusia gak bela Amerika karena kenyata dua-duanya saya cek bukan pihak negara statu teroma itu jadi kalau Amerika nuduh dia juga sebetulnya gak bisa kena juga ICC sama-sama gak taken sama-sama gak taken sama-sama gak anggota saling bluffing aja ya walaupun apakah ini wajib jadi apa hamrat gak juga ya kenapa karena sebetulnya ada komponen yang lain yang mungkin bisa masuk apa humaniter tapi gak mudah juga karena kan kalau dalam sejarahnya kalau melibatkan melibatkan konflik persenjata yang disidangkan kan yang kalah ini kalau yang menang gimana ini perspektif politik hukum yang lain lagi ini ya yang perlu kita lihat iya kalau kalah kalau menang jadi saya gak bisa menyebutkan secara politik hukum kita bebas aktif nuduh oh ini masuk hamrat gak juga even Amerika pun tidak bisa saya sampaikan seperti itu untuk beberapa tindakan dia yang konteks secerangnya tapi yang bisa saya sampaikan ICC minta masuk gak gampang deh kenapa karena dua-duanya gak signing party ya juga gratifikasi ya sudah lah dan dua-duanya gak punya hukum nasional juga sih sebetulnya cuman tadi pertanyaan saya gimana bisa muncul sidangnya itu kalau ternyata dia pemenangnya karena dalam pengalaman yang kita punya sampai saat ini dalam konteks terang itu yang tenang ada yang kalah bukannya bukannya nah ini mungkin saat terakhir saya kalau gak salah tadi di depan saya menyentil sedikit sudah hamrat tujuannya apa sih menghukum iya penting juga tapi yang lebih penting adalah healing process penyembuhan luka-luka itu penting maka sebetulnya untuk jembuhan luka ini ada dua pendekatan yang sebetulnya mesti kita lakukan dan Indonesia tidak lakukan kalau kita bercermin dari ceritanya kasus penanganan kasus hamrat yang di Afrika Selatan maka dia menggunakan pendekatan namanya transitional justice jadi ada semacam keadilan transisi gak shock ke Indonesia atau undang-undang ganti muncul sidang terkaget-kaget di Indonesia jadi suksesnya kasus penanganan kasus hamrat di ham gak pakai ham di Afrika Selatan itu karena dia menggunakan yang disebut dengan transitional justice dan mengedepatkan komisi kebenaran oh kita kan udah punya iya tapi dibatalkan nama MKB karena dianggap impunitas pada saat itu kita udah punya juga komisi kebenaran dan persahabatan insetimulasi tapi ibu ber karena ada tuduhan impunitas di situ padahal bukan yang memang di pemasaran serang keilmuan seharusnya komisi kebenaran dan rekonsilasi ini bagian dari pengedaran sangat berat bukan di undang-undang yang terpisah nah atas semangat yang sama ini bahwa penanganan ham yang berat itu filosofinya lebih kepada healing process maka tampaknya politik saat ini untuk yang masa lalu ya retroaktif tampaknya kecenderungannya penanganannya lebih menggunakan penekatan non-adjudikasi gimana isinya saya belum tahu karena saat ini kejasaan dalam faktualnya masih berfokus kepada kasus yang terjadi setelah berlakunya undang-undang 26 tahun 2000 nah jadi yang mau saya sampaikan disini pada intinya hambrat penting tidak ditegatkan iya pemidanaan bagian yang penting iya juga tapi bukan yang utama karena dengan hambrat filosofinya adalah penyembuhan lebih penting nah ini juga hal yang jarang kita bicarakan apa itu transisional justice kita banyak undang-undang yang langsung mengubah cara pandang bangsa Indonesia seperti korupsi dan termasuk hambrat ini tapi tidak melalui maaf dengan yang dimaksud dengan transisional justice jadi saya mengajak bapak ibu sekalian tekan-tekan dosen tentu akan sangat menarik kalau ini menjadi bahan bagi kita semua untuk dibahas atau diwacanakan secara nasional terlebih bahwa ada keinginan di pemerintah yang untuk menggunakan pendekatan non-ajidikasi khususnya untuk penanganan kasus penahanan yang berat yang terjadi di masa lampau yang sebelum berlakunya undang-undang 26 tahun 2000 demikian yang bisa saya sampaikan bapak ibu sekalian bulahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum beratollahi wabarakatuh salam salam sejahtera bagi kita semua om shanti 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 om nama budaya salam kebajikan saya kembalikan kepada mas hasbullah sebagai pemerintah terima kasih baik terima kasih Pak Narendra atas pencerahannya terkait dengan bidan internasional dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Narendra banyak yang dibahas terkait dengan apa itu bidan internasional ternyata dalam konteks yang memang pembahasan bidan internasional adalah hal yang berbeda dengan bidana transnasional ini pun yang yang banyak sebetulnya literatur yang overlap antara bidana internasional dengan bidana transnasional yang menjadikan satu nah ini beberapa literatur nah pencerahan Pak Narendra kali ini memberikan penafsiran yang tepat kepada kita semuanya terkait dengan yang masuk dalam ruang lingkup bidan internasional baik kita ada waktu sekitar 25 menit untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Narendra untuk itu kepada rekan-rekan dosen dan mahasiswa untuk untuk bertanya dipersilahkan kami beri kesempatan tiga penanya terlebih dahulu silahkan 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 di ada pertanyaan pertama ada dari Michelle ya atau mau bertanya langsung dipersilahkan atau mau dibacakan ditanyakan langsung juga gak apa-apa silahkan Michelle langsung aja langsung aja silahkan terima kasih Pak Asbullah sebelumnya saya memohon maaf karena tidak bisa on cam perkenalkan saya Michelle Catherine dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila Angkatan 2019 yang ingin saya tanyakan disini adalah apakah alasan ASEAN belum memiliki Human Rights Code sendiri Human Rights Code yang bersifat regional Pak karena kan kalau kita melihat di Eropa di Afrika mereka memiliki pengadilan HAM yang bersifat regional kemudian melihat kondisi juga di ASEAN mempunyai Asian Commissioner Human Rights ya Pak jadi yang saya mau tanyakan kenapa sampai saat ini ASEAN masih belum memiliki pengadilan HAM seperti di Afrika dan di Eropa nah pertanyaan kedua saya ini lebih ke opini Bapak perspektif Bapak menurut Bapak apakah sebenarnya pengadilan HAM yang regional ini diperlukan dan kemudian ke depannya apakah bisa diterapkan di ASEAN mungkin itu aja Pak terima kasih terima kasih baik terima kasih ini pertanyaan memang selalu menggelitik ini pernah ditanya ke saya dulu berkali-kali kok ada komisionalnya untuk ASEAN kok di Indonesia yang belum bikin kan saya udah bilang kita ini masih sulit membedakan pengadilan HAM biasa dengan pengadilan HAM yang berat kalau HAM berat di dunia itu negara nasional itu cuma Indonesia yang punya sedangkan kalau di Uni Eropa yang Human Rights Coach-nya itu ada dua ya itu berkaitan dengan hak dasar Human Court of Justice yang di Belgia yang di Brussels dengan yang ada di Strasbourg itu dua rezim yang beda jadi HAM-nya itu dalam konteks secara-terara atas hak dasar jadi fundamental rights bukan HAM yang biasa oh orang saya dilanggar hak saya oh itu bisa bikin pengadilan enggak kenapa Uni Eropa bisa terikat ya karena sistem Uni Eropa kalau udah dengan anggota ya mesti tunduk dia ASEAN tentu kita punya perspektif yang khas sesuai dengan keASEANannya bahkan saya bilang untuk Indonesia lebih khas lagi bahkan secara internasional kenapa? karena pengadilan HAM berat itu hanya dimiliki oleh Indonesia untuk negera nasional jadi kalau untuk ASEAN dalam konteks hak fundamental rights sekitar saya agak sulit karena kan yang berat fundamental rights tentu konstitusi beda-beda kok Uni Eropa beda? kelepas bahwa setiap negera anggota Uni Eropa punya konstitusinya tapi kan dia punya konvensi yang mengikat yang seolah-olah menjadi konstitusi bagi negera anggota Uni Eropa yang di dalamnya ada tentang mengatir fundamental rights apabila itu dilanggar maka akan disidangkan di European Court of Justice di Brazil apakah itu mungkin? saya tidak se-optimis itu ya kalau dalam konteks ASEAN terlebih saya bilang tadi masing-masing negera anggota ASEAN tentu punya perspektifnya tentang apa yang dimasukkan hak asasi manusia apalagi kalau kita bicara tentang fundamental rights yang tercantum di dalam konstitusi masing-masing tidak jadi lebih mudah jadi saya tidak se-optimis itu oke itu yang bisa saya jawab baik terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Narendra ada lagi yang ingin bertanya ini ada Pak Dadang Dwi Susanton dari Regular Husus silahkan Pak Dadang Ya Bapak selamat sore mohon izin kami dari mahasiswa Rexus dan pencerahan Bapak terima kasih Bapak atas semua pemahaman yang telah yang kami anggap sudah detail Bapak tentang apakah itu HAM yang berat yang kami izin pencerahan Bapak tentang penegakan HAM di Indonesia di Indonesia dan mungkin di internasional Pak soalnya pemahaman kami kami pernah tugas juga di Papua seberapa bagaimana gentingnya sebagaimana bahannya memang tugas tentara itu sebagai penjaga kedaulatan tapi akan tetapi dari tahun 90 sampai sekarang mungkin lebih 100 orang sampai 200 orang tentara yang gugur secara ya kami anggap cuma-cuma jadi nyawa itu cuma ya segitu aja tapi ada beberapa isu yang dilontarkan dari 2019 sampai yang paling kira 2021 yang sambil dibawa di daerah di Australia oleh siapa itu namanya yang putri itu jadi kami ingin pencerahan bagaimana penegakan HAM ini cuma terjadi dalam negara-negara dalam arti kecil Bapak tapi tidak sampai ke daerah yang mempunyai super power jadi dalam arti ada yang mengatakan orang ya negara kami negara demokrasi tapi di belakangnya sangat barbar gitu ya mungkin bisa kami contohkan kayak Amerika Serikat Bapak jadi beberapa mungkin penglihatan kami pelanggaran HAM mungkin bukan satu dua tiga kali yang berat itu telah diciptakan oleh bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan asasi manusia terima kasih Bapak atas semua waktu dan kami mohon pencerahan Bapak untuk kami kedepannya tugas di daerah Bapak terima kasih terima kasih Pak Dadeng ini pertanyaannya ini pertanyaan sering ditanya ke saya juga ini masalah yang timbul adalah di Indonesia orang tidak bisa membedakan antara penggaraan HAM sama HAM yang berat kok penggaraan HAM itu ya gak ada pengadilannya ya tidak pidana biasa kalau orang mati pembunuhan ya pembunuhan cuman tuduhan itu dimunculkan biar lebih populer itu aja itu sudah pasti yang lontarkan isu itu dia gak paham dia bisa membedakan antara HAM berat dengan HAM biasa jadi itu cuman tudingan aja gak usah takut Pak gak gampang itu sistematis atau memluas itu usirnya gak mudah untuk dibuktikan belum chain of command apa segala ya itu apa sih dimaksud dengan meluas dan sistematis kelanjutan dari suatu kebijakan suatu negara ataupun organisasi gak mudah sifat insidential bagaimana HAM beratnya itu asal ngomong aja tuh Pak ya gak usah khawatir Pak sepanjang dilakukan dengan baik benar dengan mendepankan nilai-nilai kemanusiaan gak usah dikhawatir itu tudingan-tudingan aja ya sebabnya kita gak bisa bedakan antara penggaraan HAM dan namanya orang nangkep orang nangkep ditahan kan kehilangan kebebasannya nangkep orang aja ditahan aja melanggar HAM kok cuman kan tentu diatur dengan undang-undang yang bisa diproses ya gak salah usah khawatir Pak ya kalau tadi yang negara besar yang lain juga ya bagikan saya bilang mau bilang HAM berat juga semuanya juga gak ada tanda tangan Pak tenang Pak kita banyak temannya ada lagi nanya Mas Yoga itu ada silahkan pencerahan rekan-rekan kami yang di Bapak iya gak usah takut silahkan Pak Yoga Mas Yoga Pratama siap Bapak moderator terima kasih atas waktu yang telah diberikan mohon izin kami off-camp karena ada dia di kantor izin memperkenalkan diri Pak kami nama Yoga Pratama dari kelas reksus Angkatan Laut Pak izin menyesiakan bahwa terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi terkait kegiatan maaf terkait dengan extraordinary crimes dengan empat teori tadi yang Bapak bilang bahwa boleh tidak tunduk pada beberapa asas hukum tersebut monjir kami mohon pencerahan bahwa di dalam asas hukum pidana internasional ada yang disebut dengan civitas maksima Pak asas civitas maksima yang berarti bahwa asas ini mengandung pengertian sistem hukum universal yang diandung oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan ketika empat asas tersebut boleh tidak tunduk maka pakem yang harus digunakan pakem yang bagaimana Pak nanti ketika tidak ada yang pak tidak ada yang bersifat pakem nanti mereka akan membuat regulasi sendiri kalau menurut kami Pak hukum itu kan tidak setengah-setengah tidak ada yang setengah putih tapi tidak ada yang setengah hitam jadi kalau memang putih ya putih hitam ya hitam terima kasih Pak mohon pencerahan enggak sih terima kasih Mas Yoga nih pertanyaannya lagi-lagi ya ini masih ke campur aduk nih antara hambrat sama ham itu dua pohon yang beda ya kan saya udah bilang tadi juga itu untuk dinyatakan hambrat dia dibilang istimewa karena boleh menyimpang kenapa? karena seolah-olah pelakunya lagi yang melakukan itu tidak lagi manusia maka dia boleh menyimpang dari asas-asas itu maka di dunia yang dibilang extraordinary crime hanya untuk pelan-pelan yang berat tindak pindahan lain gak ada yang boleh menyimpang seperti itu hanya untuk pelan-pelan yang berat itu pakamnya tidak untuk yang lain tapi di Indonesia istilahnya aja yang dipakai asasnya sih gak ngikutin mungkin kelihatan lebih fancy biar seru-seruan itu iya extraordinary ya sudah lah secara nasional ini dipahami demikian ya ikut aja tapi kalau secara akademis extraordinary crime itu hanya untuk pelanggaran hambrat dah gak bisa kemana-mana cuma di situ ham biasa bisa spesifik jadi gak usah khawatir internasional langsung bisa masuk enggak bahkan untuk negara anggota ICC pun gak bisa masuk sepanjang hukum nasionalnya sudah dianggap memadai makanya dia yang complimentary principle ya dipelengkap aja gak bisa ujuk-ujuk dengan bil-alih gak ada itu itu hayalan-hayalan yang suka muncul di media masa itu ya oke lanjut silahkan terima kasih ya mas silahkan mas Ezra dengan katakan dua silahkan Ezra silahkan Ezra baik pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya sebelumnya perkenalkan saya Ezra Farhan mahasiswa Universitas Pancasila dari angkatan 20 dari kelas hukum pidana internasional saya ingin bertanya apakah dalam hukum pidana internasional terdapat hambatan dalam penegakannya karena pertanyaan ini muncul ini kamu maksudnya ICC apa yang Indonesia pidana internasional secara ICC gak ada hambatan kan kemudian pelengkap udah selesai jawabannya oke terima kasih hambatannya duit makanya muncul hybrid pengkosnya mahal kalau ditanya hambatan iya gampang deh pak saya hambatannya finansial even PBB pun gak punya uang jadi kalau ICC langsung nyidangin gak cukup duitnya makanya dibentuk suatu mekanisme baru yang namanya hybrid jadi jelas tuh munculnya hybrid kenapa hambatannya finansial drag diongkos gitu ya baik terima kasih atas jawabannya pak ya ada lagi yang ditanyakan saya tanya Pak Narinda satu terkait dengan konsekuensi ketika suatu negara yang memang belum ratifikasi satu taroma terjadi hambrat di negara tersebut apakah mungkin ICC mempunyai jurisdiksi untuk melakukan penanganan ketika pelaku hambrat dari negara yang belum ratifikasi dia melakukan perjalanan ke negara yang sudah ratifikasi ICC gimana pak Narinda ya trikinya memang disitu memang selalu ada khawatiran oke lah kalau di jurisdiksi nasionalnya dia bebas tapi kalau disidangkan tempat lain bisa keangkut tuh ya tapi seberapa kuat dulu itu ya kalau negaranya kuat sih kayaknya gak keangkut juga tuh iya iya jadi jadi jurisdiksinya memungkinkan ya pak Narinda iya misalnya yang lakukan di tempat lain tapi dia dia kayak kasus Serbia lah ya kan dia pindah ke tempat lain yang bebas begitu dia pindah ke Eropa kan keangkut kan kejadiannya begitu ya dia dimungkinkan ya gitu walaupun tricky ini agak tricky maka ada deg-degan orang berapa orang waduh mau jalan-jalan susah nih katanya nanti saya angkut tebel bisa diangkut baik ada lagi yang ingin ditanyakan ada lagi silahkan yang lain ada lagi mas Sony mungkin ada yang ingin ditanyakan mas Sony oke sedikit aja terima kasih bukan hanya penuh dengan pertanyaan makanya saya langsung tolong cuman tadi banyak sekali statement-statement dari Pak Narendra yang kayaknya ini di Indonesia kok susah banget sih membedain mana yang hamberat mana yang enggak gitu loh ini sebanyakan salah kaprah masa sih banyak banget yang salah kaprah gitu enggak ada penyelesaiannya kenapa selama ini kok banyakkan salahnya itu satu yang kedua dalam penegakan hukum hamberat di Indonesia mana sih yang penegakannya bener gitu alai dan benar mana yang enggak gitu loh saya pengen tahu kelihatannya kok pelanggaran sidang-sidang ham di Indonesia ini kayaknya enggak jelas gitu loh enggak tergambar dengan jelas gitu loh ini mohon kebohan Pak Narendra kasih ilustrasi mana kasus hamberat di Indonesia atau memang ada atau enggak sih sebetulnya kayaknya enggak pernah ini jadi apa namanya pembicaraan yang ini pasti membingungkan terus warga tuh jadinya di Indonesia makasih Pak Narendra yang pertama kenapa salah kaprah ya karena gampang aja Pak akibat bahasa Indonesia ternyata enggak bagus-bagus amat Pak untuk temui bikin isilah hukum kan contohnya tindak pidana hamberat tapi karena bahasa Inggris gross violation violationnya jadi pelanggaran tuh pada Indonesia membedakan pelanggaran dengan kejahatan kok ada pelanggaran tapi ada kejahatan terhadap komunisaan kan jadi lucu tuh jadi memang tenyaman kalau dalam bahasa Inggris kayaknya jernih-jernih aja tuh begitu di Indonesia kan jadi bingung tuh dalam pelanggaran hamberat ada kejahatan terhadap komunisaan kok pelanggaran ada kejahatan ya apa boleh buat Pak yang bentuk undang-undang milih katanya itu kenapa begitu kebetulan saya gak ikuti sun Pak jadi sepertinya lebih dimulai dari terjemahan Pak gross violation of human rights misalnya berat ham enggak dong karena gross violation jadi kan berat ham gak cocok jadi ham yang berat karena Indonesia kan bukannya menerangkan diterangkan tapi diterangkan menerangkan jadi dibalik jadi ham yang berat lagi-lagi nih Pak kayaknya dipicu dengan istilah yang kurang lebih seolah-olah sama padahal yang beda melanggar ham beda dengan melanggar ham yang berat karena itu sebenarnya kejahatan ham berat sebetulnya Pak bukan melanggar ham saya bilang tadi orang ditahan itu melanggar ham tapi kan sesuai dengan undang-undang ya boleh sepanjang di proses dikitar ini kecampur aduk jadi melanggar ham ham berat dianggap sama padahal dua hal yang sangat beda sama sekali pengadulannya ada enggak ada Pak tadi saya bilang tadi untuk yang ham ad hoc dua Tanjung Triok dengan yang tim-tim saya tidak membahas hasilnya ya Pak untuk yang bayangkan ini Wamena dan mungkin akan berlangsung dipaniyai tapi kenapa enggak ngetop karena orang enggak bisa bedain Pak ham ad hoc disangkanya begitu pengadilan ham ada otomatis jalan padahal ad hoc itu untuk yang retroaktif dibedakan itu aja masih sengketa enggak bisa bedakan yang mana ham yang pengadilan yang ad hoc sama pengadilan ham biasa nah dilalah nama pengadilannya Pak bukan pengadilan ham berat tapi pengadilan ham saja wah itu tambah bonus lagi tuh jadi lebih dipicu kepada istilah yang terang lebih sama dengan istilah yang lain Pak ya pengadilan ham itu untuk mengadali pelanggaran ham yang berat orang nyangkanya pengadilan ham untuk menangani kasus pelanggaran ham biasa itu dua hal yang beda Pak kita enggak ada pengadilan ham pengadilan ham beratun ada dua jenis yang ad hoc dengan yang setelah 26.000 pengadilan ham biasa aja enggak pakai biasa sih pengadilan ham enggak pakai UBM ad hoc yang membedakan yang satu untuk kasus yang sifatnya retroaktif yang satu kasus setelah langsung tahun berlakunya undang-undang 26.000 jadi lebih kepada saya lihat kebingungan ini karena isilah hukumnya Pak pengadilan ham menyidangkan pengadilan ham yang berat wuh kan bingung yang jadinya kok yang satu kok pelanggaran ham iya yang sebetulnya satu lagi kejahatan cuman undang-undangnya nyebutnya pelanggaran ham yang berat padahal itu kejahatan Pak maksudnya ya jadi sebetulnya lebih kebentul karena istilah aja Pak apa boleh buat Pak uji undang-undangnya begitu saja udah given itu saya ikhlas menerimanya Pak bunyinya udah seperti itu dia tanya gini Pak kalau kalimat positifnya Pak Soni ini kita ini diajak untuk bisa belajar lebih tekun dan fokus lagi Pak dia kalimatnya itu membuat kita lebih rajin belajar karena ternyata mesti cermat betul waktu kita melihat istilah-istilah yang kurang lebih salah siapan saya kayak gitu Pak Soni terima kasih terima kasih Pak pembiaran salah kaprah pembiaran salah kaprah istilahnya udah betul Pak cuman kita yang memaknainya yang umum karena istilahnya sama baik rekan-rekan mahasiswa rekan-rekan dosen ada yang lagi yang ingin ditanyakan terkait materi bidang internasional oke waktu kita tinggal 4 menit sebetulnya ya terkait dengan materi ini karena sampai dengan 16.30 karena memang juga waktunya sudah berakhir sudah selesai sudah sibuk-sibuk mau bikin takjil ini gak bong-bongin kata saya tapi lagi si umumnya siapin takjil bapak izin bertanya Pak ya izin bertanya masih bisa Pak terakhir terakhir ya silahkan terakhir ya silahkan terakhir ya terima kasih selamat sore untuk Bapak Naendra dan juga Bapak Ibu sekalian dan teman-teman akademisi nama saya Basun Bagas Atabahan saya mahasiswa FAUP Angkatan 2019 saya ingin bertanya seperti ini Pak Maendra terkait dengan kasus tentara anak yang di Afrika ya Pak ya menurut pandangan Bapak terkait dengan kasus tentara anak yang ada di Afrika jika dikaitkan dengan pidana internasional itu dimana kalau menurut artikel yang saya pernah baca itu sekarang tuh tentara anak di Afrika itu meningkat pesat Pak setidaknya 5 kali lipat Pak bagaimana tuh Pak mohon perceraannya Pak terima kasih Pak Naendra jadi lagi-lagi ya ini fenomena yang menarik karena dalam satu teroma anak-anak di bawah 16 tuh gak bisa disidangkan jadi kenapa ini meningkat karena para pelaku tanda kutip kejahatan perang ini dia tahu kalau anak-anak yang melakukan gak mungkin dianggap ham yang berat jadi fenomena Chad Soul Gear ini muncul sebagai apa ya ngakal-ngakali lah pendekatan ham yang berat karena ada batas usianya di bawah 16 itu tidak boleh dikenakan ham yang berat makanya supaya dia tidak dianggap penanggapan ham berat dianggap lebih banyak anak-anak yang dijadikan tentara untuk melakukan perperangan ini memang belum ada jalan keluar yang efektifnya ya karena di satu sisi secara standar internasional tidak masuk ke dalam lingkup subyek yang bisa dikenakan dengan ham yang berat tapi sisi lain dan praktek sekarang makin larak jumlahnya Chad Soul Gear tersebut jadi kenapa ini makin larak ya karena mereka tahu mereka tidak akan kesentuh ham yang berat mesti pakai apa ya pakai undang-undang pelindungan anak misalnya sih ya kan gak dianggap anak-anak kan gak boleh kalau itu kesudahan pandang saya demikian terima kasih baik Pak terima kasih Wilson dan rekan-rekan mahasiswa yang lain Pak Narendra dengan pertanyaan terakhir maka berakhir pula kuliah umum kita kali ini sedikit catatan saya dari apa yang disampaikan oleh Pak Narendra ya ada beberapa kekeliruan-kekeliruan dalam konteks peraturan misalnya penggunaan istilah ekstraordinari dalam pidana-pidana biasa yang ini menjadi hal-hal yang tidak tepat kalau pidana-pidana biasa disebut sebagai suatu ekstraordinari kemudian ada ketidaksesuaian mengenai ruang lingkup pidana internasional yang banyak literatur juga memasukkan pidana transnasional dalam kajian pidana internasional nah ini Pak Ciesila Fakultas Hukum Panarendra sudah memisahkan itu ini karena nasihat Panarendra jadi di dalam mata kuliah di bagian pidana kita sudah membedakan antara hukum pidana internasional dengan hukum pidana transnasional dengan berbeda mata kuliah kemudian yang perlu juga kita fahami bahwa dalam pengadilan ham yang menjadi subjek kriminalnya adalah terkait dengan ham berat bukan ham biasa karena ham biasa itu diadili dengan pengadilan biasa bukan pengadilan ham kira-kira itu yang bisa kita ambil yang sedikit yang bisa kita ambil dari sekian banyak apa yang disakankan oleh Pak Narendra kami ucapkan terima kasih namun kami mohon kepada Pak Narendra untuk menyampaikan closing statement berkait dengan materi pidana internasional silahkan Pak Narendra bukan closing statement saya cuma mau mencoba mengemakkan kembali kalimat yang saya sampaikan ke Maso ini nyata hukum pidana internasional itu membuat kita memicu kita untuk belajar yang lebih fokus dan lebih serius lagi karena ternyata banyak hal-hal yang sebetulnya seolah-olah kita sudah paham nyata begitu mendalami banyak hal yang sebetulnya kita juga nggak ngeh-nggeh amat jadi saya malah mengajak teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk mulai lebih mencermati apa yang dimaksud dengan bidana internasional ini sehingga kedepannya Indonesia isu-isu yang dianggap kemudian menimbulkan ketidakpastian tadi kan kekisruhan pembiaran ini jadi hilang kenapa sebetulnya lebih kepada ketidakpahaman semoga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa lebih memahami lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana internasional demikian baik terakhir kami mohon kepada Bapak Dekan Prof. Edi Pratomo untuk menyampaikan close-krimak dalam kuliah umum kita kali ini silakan kepada Prof. Edi baik terima kasih tidak ada yang spesifik yang saya ingin sampaikan untuk menutup kecuali bahwa sesi ini yang cukup bagus diskusi ini karena memang salah kaprah yang istilah Pak Oni tadi dan persoalan bahasa Indonesia yang Pak Annali telah sampaikan memang itu menjadi perhatian kita saya kira karena menjadi pemahaman publik itu menjadi agak bingung gross violation of human rights dengan crime against humanity extraordinary crimes korupsi sudah menggunakan extraordinary crime sekarang Pak Annali Tidak korupsi itu juga dikatakan seperti itu tentang ASIC tadi saya pendapat sama membicara sama Pak Annali karena kita tidak punya kepentingan kalau bisa kita ini tidak akan menjadi parti terhadap sanitar Roma karena implikasinya akan berat sepertinya kita menudukkan diri kepada satu tribunal yang coverage jurisdiksinya itu internasional kita memiliki sistem hukum sendiri dan kita selalu apa namanya mempertahankan bahwa prinsip kita adalah diadili tingkat nasional dan dikatakan sebagai exhaustion of our national remedies kan selesai dekat kita ya sudah bisa lagi dibawa ke sana yang retroaktif tadi menurut saya Pak Narendra telah secara tepat menyampaikan itu dan ini pengetahuan luar biasa ya dan Pak Asbullah jadi paham Pak Asbullah belum bisa menjadi itu tadi kan Hakim untuk jadi jaksa kan masih terlalu muda Hakim mundurnya lama sekali lagi terima kasih Pak Narendra luar biasa ini kita senang meskipun sementara ini bukan orang luar bukan orang dalam orang NLP juga tapi yang juga bisa ditreat sebagai orang dari luar kampus dua-duanya masuk semua itu bisa dualisme bisa monisme Pak Narendra istilah baru tadi bagus denasionalisasi tadi prinsip-prinsip hukum internasional yang masuk langsung pada tingkat hukum nasional itu sudah tidak perlu ratifikasi lagi karena memang prinsip-prinsip sudah masuk kita punya Pak Narendra undang-undang perjanjian internasional dari konvensi Wina semua 69 jadi tidak perlu ratifikasi lagi terhadap konvensi Wina sudah ada semua di dalam undang-undang PI kita selama juga Pak Narendra sudah punya undang-undang yang baru terima kasih terima kasih sekali lagi salam buat kawan-kawan stay in touch selamat selamat sampai jumpa setelah lebaran terima kasih terima kasih Pak Dekan dengan closing remarks yang disampaikan oleh Pak Dekan maka berakhir kuliah umum kita kali ini terima kasih untuk Pak Narendra atas waktunya yang telah diberikan banyak pengetahuan yang kami bisa dapat darah kuliah umum kali ini rekan-rekan dosen dan para mahasiswa terima kasih untuk waktunya sampai ketemu lagi dalam momen lainnya terima kasih kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Narendra terima kasih teman-teman dari AS terima kasih terima kasih semuanya salam Pak Dekan terima kasih Assalamualaikum saya ingin pamit